Yang intinya adalah PUP, jadi batas usia pensiun. Batas usia pensiun kita ada 65, sehingga dari 65 ini kita perkirakan yang pensiun awal tahun ini, sehingga kita usulkan 82, dengan kontribusi 30% untuk JPNS dan 70% untuk B3K. Nah, supaya kita usulkan kemarin melalui Pak Kupati, 82 orang ini kita usulkan sebagai JPNS, dan 191 kita usulkan sebagai pegawai B3K, sehingga usulan kita 273. Nah, untuk B3K ini kan pegawai pemerintah pola kontrak, sehingga biarlah masa aktifnya, masa diterimanya jangan luas, satu tahun sebelum pensiun, masih bisa diperima. Nah, sehingga kita mengutamakan anak-anak kontrak kita ini, yang ada seribu ini, inilah yang kita mau tes untuk merebut for formasi yang akan kita usulkan nanti. Formasi itu di bidang-bidang apa sih, Pak? Kalau formasi kita belum susun, jadi baru kita susun ini kan baru angkanya. Nanti kalau sudah kita diberi kotanya, baru kita susun. Yang intinya kalau B3K itu hanya untuk fungsional. Kalau yang JPNS bisa sekural. Nah, sehingga dua, inilah tubersinya sama-sama kuasaan pemerintah, tetapi yang satu hanya fungsional. Dan setiap lima tahun dapat dievolupasi untuk B3K. Dan tidak ada pensiun. Nah, jadi pensiunnya sama dengan kawai swasta, langsung dibayar di depan. Terima kasih.